Kelas 7 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 61 ya, sesi kedua itu membaca. Apa yang kamu baca? Ya ini dia petunjuknya. Bacalah dan dengarkan kepada monita dan galang yang sedang berbicara tentang makanan dan minuman kesukaan mereka. Melihat word box, word box ini adalah kamus kecil yang berada pada akhir bab ini. Nah ini dia kita coba dengarkan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Do you have anything to drink, galang? Oh, sure. I have a bottle of sweet tea. Nah itulah, sekarang kita coba terjemahkan ya, ini audio 21, skripnya ini dia. Part 1 ini, yang di sebelah, ini dia, ini dia. Galang mengucapkan basmala sebelum makan. Nah ini percakapannya, apa yang kamu miliki monita? Saya punya potongan-potongan pisang. Kamu mau mencobanya? Tentu saja, yam-yam. Ini sangat, ini enak sekali. Ini merupakan makanan favorit saya untuk C9. Ibu saya membuatkan, ibu saya membuatkannya untuk saya. Itu part satunya. Masuk part 2, monita. Apa yang kamu punya atau kamu bawa bisa seperti itu ya. Ini nasi goreng untuk sarapan saya. Saya bangun telat, saya tergesa-gesa ke sekolah, Sehingga saya tidak punya waktu, tidak punya waktu untuk sarapan di rumah. Monita, sekarang sudah telat untuk sarapan. Benar. Jadi IC ini artinya membenarkan apa yang di ucapkan oleh si monita ya, bukan saya melihat artinya. Monita, makan makanan kamu itu secara perlahan. Apakah kamu punya sesuatu untuk diminum? Galang. Tentu saja, saya punya satu botol teh manis. Nah, itu dia terjemahannya. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Ini halaman berapa? 60. Kita lanjut pada bagian B. Lingkari kata-kata yang benar untuk melengkapi kalimat. Ya, untuk yang pertama telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini dia nomor satu. Monita menyukai banana fritters untuk snacknya, untuk makanan kecilnya ya. Nah, ini sudah saya buatkan jawaban 21, untuk worksheet 24-nya, banana fritters. Untuk B, galang dan monita menyukai apa? Banana fritters yang A, B donat. Donat tidak ada ya, jadi jawabannya adalah banana fritters. Donat tidak ada disebutkan pada percakapan tersebut. Nomor tiga, galang sarapan di mana? Di rumah, di sekolah. Ya, jawabannya adalah di sekolah ya. Kemudian nomor empat, galang mempunyai titik-titik untuk diminum. Apakah dia punya air, air biasa ya, air putih biasa, atau teh manis? Jawabannya adalah sweet tea, teh manis ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 24. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.